selamat menikmati dan hari ini kita ingin ngerekam menggunakan mixer ini ke komputer Mas Ibal sudah pernah ngerekam pakai mixer ini di komputer kalau record ke komputer belum kalau record ke recorder waktu kita antukin dulu oke dan disini kita akan ngerekam ya musik apa namanya gitaran gitaran oke dan kita menggunakan dua input satu mic ini ya satu RTA condenser satu lagi mic dynamic dan kita panning hard left dan hard right biar bisa memisah antara nanti gitar dan vokal ya kita rekam dengan mode stereo di audacity dan kita apa namanya nanti hasilnya apa kita lihat ya dan pastikan teman-teman sudah menyetting mixernya sedemikian rupa sehingga hasil sebelum masuk record nanti suaranya udah bagus duluan jadi editingnya tidak repot-repot tidak repot-repot tidak perlu banyak-banyak ya tidak perlu banyak production production ya semacam itu dan disini kita merekam menggunakan langsung menggunakan USB karena mixer MG16XU ini sudah dilengkapi dengan fungsi atau fitur sebagai soundcard atau digital analog analog digital converter jadi tidak perlu menggunakan soundcard cukup menyambungkan teman-teman menyambungkan kabel USB ini ke komputer nah komputer tinggal meroses data digital yang sudah dikonversi oleh mixer Yamaha MG16XU ini nah dan mungkin kita langsung saja biar gak lama ya nah pastikan mixer teman-teman sudah terdeteksi disini ya sebagai input dan playback device ya di komputer kemudian masuk ke audacity di bagian input ini kita ganti ke line MGXU nah jadi ini gak perlu nginstall driver ya sudah langsung terdeteksi plug and play ya terus kemudian kalau teman-teman mau mendengarkan outputnya bisa masuk ke bagian outputnya ini diganti ke line MGXU dan juga bagian tombol ini ya line USB ini ditekan misal mau nge-playback ini tinggal di-onkan terus dinyalain yang bagian USB-innya tapi kita matikan saja karena kita cuma mau ngerekam atau mau nge-record oke setelah di setting ini kita coba masuk ke monitoring apakah sudah masuk apa belum nah mas bisa dicoba oke sudah masuk ya untuk yang mic-nya dan gitarnya yang menggunakan mic RTA coba lagi yang mic-nya yang utama cek nah pastikan teman-teman ngerekam dengan mode stereo ya karena kita sudah panning hard right dan hard left ya nah sekarang kita coba tes record oke silakan mas rasa kasih musrah kini datang merontak jiwa aduh hai kasih percikan nasmara bila kau kan datang menjelam kelana resah menantikan Tuhan dikala sepi mendambang mengapa mengapa dikau menjelma dikala sepi mendambang ku tak mengira kerlingan darah membekas sukar ku lupa musik maksimum kita kotor kau dan kau kata ku kata ku ku kau ku kau yang Tanah candera menjelang purnama Menyinari alam semesta Aduhai juwita rasa kasih musrah Kini datang merontak jiwa Aduhai kasih percikan nasmara Bila kau kan datang menjelang Kelana resah menantikan Tuhan Dikalah sepi mendambang Mengapa, mengapa dikau menjelang Dikalah sepi mendambang Ku tak mengira kerlingan darah Membekas sukan Ku lupa Oke, jadi itu adalah bagaimana cara merekam Menggunakan mixer MG16XU Nah teman-teman jika menggunakan Atau Ingin merekam dengan banyak track Bisa menggunakan banyak track sekaligus Cuma kita hanya bisa memisah Apa namanya Di MG16XU ini Sebanyak dua channel saja Yaitu channel kanan dan channel kiri Channel stereo Karena disini hanya terdapat To in to out saja Untuk Apa namanya Digital to analog Dan analog to digital converter Atau fungsi sound card nya itu tadi Nah disini sudah Untuk konversi audio nya itu Sudah menggunakan Bitrate nya sekitar 192 kHz ya 24 bit 24 bit Jadi sudah high 24 bit Jadi sudah high res ya Jadi teman-teman Tidak usah khawatir dengan kualitas audio nya Insya Allah sudah Oke Jadi untuk diolah lagi Sudah bisa Oke mungkin cukup sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat ya Itu tadi adalah cara Bagaimana Merekam dari mixer Yamaha MG16XU Yang original tentunya Ke Komputer Semoga bermanfaat Buat kamu yang merasa terbantu Dengan adanya video ini Silahkan share video ini Ke semua orang yang pernah Kamu temui Selama semua hidup kamu Dan jangan lupa subscribe Mengapa Mengapa Dikau Menjelma Dikalah Sepi Mendambah Terima kasih Dikau